selamat pagi teman-teman doa saya semoga kita semua baik-baik saja dan sehat walafiat pada pagi hari ini saya berbagi pengalaman dan berbagi tips atau cara bagaimana cara membuat kolam ikan membuat kolam ikan memang berbeda-beda ya teman-teman ada juga yang memang harus digali kalau memang tanahnya yang rawa dan ada mata airnya dan bisa juga dijadikan sebagai kolam ikan karena tidak mudah air itu menjadi kering jadi ada juga yang dibuat di semen ya berbentuk kotak dan itu memang harus memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengerjakannya jadi pada pagi hari ini teman-teman saya memperlihatkan ini salah satu contoh yang sudah saya buat sederhana saja, simple saja tidak terlalu tidak terlalu ribet mengerjakannya cukup modal terpal yang berbentuk kotak ini kita pesan lewat online ya karena kemarin atau berapa minggu yang lalu saya sudah tanya di pasar memang kata mereka belum ada yang sudah jadi jadi solusinya kita cari informasi ya dengan teman-teman yang lain juga yang sudah pernah membuat kolam ikan yang terbuat dari terpal kita dengar informasi dari situ sehingga kita juga memusahnya lewat online sesuai dengan petunjuk dari teman-teman yang sudah pernah membuat kolam ikan ini teman-teman salah satu contoh atau cara bagaimana cara membuat kolam ikan ya kolam ikan nila atau juga ya sejenis ikan yang lain lah yang bisa di diisi kolam ikan ini ya bisa juga seperti teman-teman yang lain ya dikhususkan sebagai kolam ikan lele ya jadi ini ya kita sudah ada sedikit ya isi kolam ikan ini yang terbuat dari terpal baru sedikit ikannya masih kecil-kecil ini nanti rencana masih kita cari ya bibitnya ya ini teman-teman sudah jadi ya ini sistem cepat saja ya jalur cepat ya kita buat ini yang tidak terlalu merepotkan ya begini kita kasih tiang ya supaya bisa papannya di disusun sebagai penahan terpal yang berbentuk kotak ya ini guys seperti ini ya ini saya buat di samping pondok ya saya sandarkan di dinding pondok ini inilah caranya kalau lahan memang kurang luas ya kita manfaatkan tanah yang ada tidak harus repot kita membuat kolam ikan yang di semen oke teman-teman ya ini ya kita sudah isi airnya tidak terlalu banyak lah airnya ya oke teman-teman mohon untuk dukungannya untuk di subscribe channel youtube banglaus ini di like di komen supaya menglaus terus termotivasi semangat memberikan konten yang sifatnya saling berbagi ilmu saling berbagi tips untuk kita semua karena itulah yang seharusnya kita lakukan saling berbagi pengalaman saling memberikan informasi informasi yang bermanfaat demikian guys jika ada kata-kata yang kurang berkenan tidak sesuai mohon untuk dimaklumi terima kasih selamat pagi selamat selamat selamat